Hai wapak lagi ngapainnya mempersiapan tarik suara nih berarti ya berarti saya kesini pas banget ya Oh mau sambil duduk oke lah malam mingguan ya dua-dua biaya nggak usah sambil ngopi memang apa yang diceritakan itu namanya hobi memang dari kecil dari kecil itu masih dari SD umur 10 tahun udah manggu dan main musik emang ngomong masih ingat dulu SD nya dimana SD saya itu masih ingatlah itu namanya SD nya dikali belakang satu pagi belakang SMP nya itu SMP 58 Jalan Jenderal Sudirman dekat karet itu masuk Jakarta Selatan masuk Jakarta Selatan saya di STM Budi Utomo Jakarta pusat ya Dulu kan Pak Iso pernah cerita sebelumnya dikali tuh pernah tinggal di pusat kota yang sekarang jadi hotel lain betul-betul itu dulu itu waktu saya nyemua belum ada kayak disitu dari zaman Gubernur DKI yang keberapa kelima saya nggak tahu itu teman karena saya belum ada waktu itu jadi yang kelima keberapa sekarang kan juga 15-16 sebelum sebelum sekarang kelima belasnya 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 terakhir besoknya iya pokoknya saya pas setelah gemur-gemur hari setiap ini dong ngalamin Jakarta Tempul dulu oplet nonton orkai nonton beskuk misbar gitu ngalamin tuh Pak ngalamin lama mobil versi yang apa kalau rohurtu yang lama tuh masih ngalamin kayak gitu cuma berpevd yang modelnya kayak gitu masih ngalamin kayak gitu jadi jaman-jaman itu kalau ke gelora Senayan deket dari rumahnya mungkin kalau ke sana nggak pernah bayar kali ya saya jalan-jalan dari itu nggak pernah kayak itu kalau dari rumah tuh jangan nonton bola tuh jalan-jalan di rumah masuknya mungkin juga nggak bayar enak-enak badu yang ikutin orang nonton aja orang namanya masih kecil ikut aja udah enggak bayar itu jadi Bang itu ngalamin apa nonton orkest keliling layar rancar keliling di sebilangnya misbar ya kalau senterannya dua semangat tanggapannya lebih mahal berarti-berarti nyonya juga asli Jakarta juga lahir Jakarta asli jangan-jangan satu kecamatan satu kelurahan kelihatan satu kecamatan satu kelurahan lagi satu satu RT satu juga beda dua rumah dua pacar lima langkah lihat fotonya itu pakai cukri waduh gaya juga playbucap kucingnya rambut jadi keribu keribu bukan keribu keriting kebuka enggak saya lihat fotonya yang yang kerabutnya keribu sepatunya jengkel itu udah nyentri ya masih kayaknya tegur udah bukannya Pak pakai beraih terus ini bicara masalah musik emang dari kecil hobi musik apa pernah ikut grup musik tuh gimana tuh sampai kecil saya tuh otodidak bayar musik-musik juga sendiri aja karena mudah punya bakat ya ini musik-musik pertama saya main itu mandolin terus gitar terus drum-drum juga saat bisa dikit-dikit jadi memang yang bener tuh namanya penyanyi itu bisa megang alat musik ya bisa-bisa walaupun hanya enggak pinter asal bisa semuanya bisa saya bisa tapi ada juga bisa nyanyi tapi alat musik nggak bisa ini banyak orang yang belagu-belagu doang main-bitar sosok-soan doang artinya bisa itu nyanyi ya kadang-kadang nyanyi itu-itu mulut kayak gitu ya ada lagu-lagu yang doyan apa demen dewek loh kalau gitu jadi kan jadi ini dulu yang punya grup kalian saya dulu punya grup banget di itu mulut melayu karena duduk melayu dari satu-satu pernah enggak udah seusia gini ketemu grup apa temen sekolah temen grup matumai teman sekolah kalau yang yang SLA masih ketemu tapi kalau ya SMP sama yang SD tuh Pak udah nggak ada yang berkesan tuh SD enam tahun itu tapi susah ketemu usah ketemu sekarang udah pada enggak ada tahu apa enggak tahu udah pindah negara-negara gusuran di gusur itu ya kayak almarhum ayahnya dulu kan dipindah makamnya ke Cipri karena kena gusur jalan-jalan sepasang belakang itu jadi kan dulu karena benteng bulu benteng bulu dibuangun jalan kasar belakang baru pindah kesana berarti dulu Bapak tuh wafat tahun berapa Pak masih inget ya wafat wafat sekitar tahun 76-77 oke ya kita doakan semoga wafat dengan khusus 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 diampuni semua dosisnya sesudahnya amal ibadahnya masih sekolah kelas setelah satu waktu itu ngomong-ngomong pagi itu sekarang cucu berapa saya cucu enam anak enam jadi dua belas sama biar yang udah keluarga yang udah keluarga itu sekitar empat orang berarti dua satu lagi belum lagi belum lagi tinggal satu lagi enggak lama lagi nih cowok bontotnya yang bontotnya lagi kerjaan agar Woli Jepang Wodi waduh di rumah tinggal berarti di rumah tinggal beropi Yuli tinggal berdua aja kita berarti karogen selalu berduanya kerokan jalan-jalan berdua kerokan berdua kerokan juga berdua kerokan berdua 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 udah kembali modal ya iya ya Dede Bangisya bisa hacel lupa ya ya enggak lah terima kasih atas segelas infonya obrolan dari jump ya oke terima kasih oke Assalamualaikum Selamat malam